Lain yang ditunggu-tunggu Pemirsa Komisi Pemilihan Umum memutuskan debat ketiga Capres hanya akan menggunakan satu mikrofon. Dan tidak hanya itu, KPU juga memperbolehkan menggunakan singkatan asalkan menyertakan kepanjangannya. KPU RI akan mengubah format debat ketiga yang akan dikuti oleh ketiga calon presiden yang akan digelar 7 Januari 2024. KPU memutuskan hanya akan menggunakan satu mikrofon dan akan dipasang di setiap podium pada debat berikutnya. Keputusan itu diambil berdasarkan kesepakan bersama perwakilan setiap pasangan calon dalam pertemuan evaluasi debat kedua di KPU Rabu kemarin. Pengguna satu mikrofon ini dianggap efektif mengurangi peluang bagi Capres meninggalkan podium selama debat, seperti yang dilakukan Cawapres Gibran Raka Buming Raka di debat kedua. KPU juga menjelaskan pada debat kedua, Cawapres menggunakan tiga mikrofon sebagai antisipasi jika salah satu mikrofon mengalami kerusakan. Selain masalah mikrofon, masalah pengguna singkatan saat debat Cawapres juga menjadi evaluasi saat debat kedua. Namun demikian, KPU tidak melarang penggunaan singkatan saat debat, asalkan Capres Cawapres menyertakan kepanjangan dari akronim tersebut. Wah, makin seru dan makin banyak informasi atau mungkin ya informasi baru terkait dengan singkatan-singkatan. Mungkin kalau misalnya kita bisa simulasi sekarang begitu ya, Bayu ya. Oke, Bayu. Nah, 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 pertanyaan apa gitu, JTTA? Yang tau-tau aja. Jadi bagaimana dengan pendapat Fanny terkait H&Y? Happy New Year. Oh, kalau saya sih yang penting, GWS aja deh. Dan WATB ya.